Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel Youtube Delta I Riffle, di mana channel Youtube dari GSA Sport Indonesia. Baik, sebelum ke videonya, saya akan menyapa sobat petiler di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rizkinya. Oke, video kali ini spesial sekali karena saya akan bocorin harga dari senapan angin jenis sub. Uklik pompa tangan seperti ini, ada sub aja yang spesial. Jadi, buat kalian para pemula atau buat kalian yang lagi cari senapan angin jenis uklik tapi masih penasaran bagaimana review dari senapan angin ini, tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm. Tentunya, senapan angin ini sudah memiliki visir juga ya, di belakang dan juga di depan. Jadi, dengan visir pun kalian sudah bisa menggunakan visirnya ya, untuk jarak dekat. Oke, lanjut ke tabung dari senapan angin ini. Tabungnya dari bahan baja. Kemudian, OD-nya ini juga lebih besar ya, daripada senapan angin uklik yang lainnya. Karena memiliki OD 25 mm, alur dari senapan ini 12 ulir, kaliburnya 4,5 mm. Jadi, senapan angin ini senapan angin jenis pompa tangan atau penung klik. Jadi, kalian untuk pengisian anginnya dengan di pompa manual ya, dengan minimal pompa 5 kali, maksimalnya 10 kali. Jadi, kalian bisa oleh raga menembak, sebelumnya kalian oleh raga mumpah senapan anginnya. Oke, lanjut ke grendelnya. Ini grendelnya otomatis, jadi kalian tinggal pencet, sudah keluar ya. Jadi, sangat simpel, makanya senapan ini sangat cocok buat kalian para pemula, karena di desain yang simpel-simpel. Dan ini masih single suit, jadi buat sobat pediler harus memasukkan mimisnya satu per satu. Kemudian, untuk picunya, ini dari bahan kuningan ya, seperti ini. Ini juga sudah dilengkapi dengan safety trigger, jadi sangat aman sekali. Kalau kalian memegang area picu, sangat aman sekali, tidak meletus secara tiba-tiba. Oke, lanjut ke bagian popornya, sudah terlihat ya, untuk warna popornya sangat klasik sekali. Ini terbuat dari kayu mohonipilian, sehingga lebih awet. Dan di bagian ujungnya juga sudah dilengkapi dengan bantalan popor. Oke, bisa dilihat bahwa ini ada popornya, ini sudah dilengkapi dengan ukiran, sehingga menambah elegan dari senapan angin ini, dan juga mudah ya ketika dipegang. Apalagi buat kalian yang tangannya licin, ini sangat fungsi sekali ya, untuk ukirannya. Selain menambah variasi, keeleganan dari senapan angin ini, ini ukiran juga sangat berfungsi buat sobat pediler yang biasanya tangannya basah. Oke, itu tadi review dari senapan angin ini, senapan angin yang cocok untuk pemula, cocok untuk berburu hewan-hewan kecil seperti tikus tupai, dan ini harganya pun juga sangat terjangkau. Jadi buat kalian yang ingin segera order, bisa langsung hubungi ke CS kami, ini dia nomornya. Perlu diingat bahwa sebenarnya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama, udah sukses mulia aja ya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut, penipuan. Buat kalian bisa cek ya di Google kalian, kalau kalian masih penasaran dengan kami, GASA Sport Indonesia, langsung saja cek di Google kalian, tinggal ketik GASA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps kami, ataupun Google Bisnis kami. Jadi tetap hati-hati, tetap puas pada ketika belanja online senapan angin. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di GASA Sport Indonesia. Sekian video kali, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Laras.